Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam rangkaian ibadah keluarga sore menjelang malam ini, biarlah Tuhan juga menyapa kami agar dengan kekuatan hikmat dan roh kudus kami diberikan pengertian untuk melakukan setiap kehendak dan rencana Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sudah-sudah yang kekasih bacaan Alkitab pada saat ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes fasal 4 pada ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yohanes fasal 4 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Bacaan Alkitab pada bagian ayat 11 berkata, Memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, Panggilah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku, Bahwa engkau seorang nabi, Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, Hai perempuan, Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini, Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran, Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu, Bapak mesias akan datang, Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan Alkitab terpujilai Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, Sudah-sudara yang kekasih, Manusia dan air tidak dapat dipisah. Karena dalam tubuh manusia, Sekian persen berisi cairan. Katakanlah ketika Ibu Bapak dan saya bekerja di rumah, Ketika kita berolah raga, Selalu yang kita katakan, Saya ingin keluar keringat. Kalau tidak keluar keringat, Berarti dalam tubuh Ibu Bapak dan saya ada masalah. Ada gangguan sistem dalam tubuh kita, Jika kita dalam setiap kegiatan, Katakanlah berolah raga, Tapi tidak keluar keringat. Itu membuktikan bahwa dalam tubuh kita memang ada cairan. Karenanya ketika kita selesai berolah raga, Dan melakukan kegiatan, Kita selalu berusaha semaksimal mungkin, Supaya keluar keringat, Dan kita katakan bahwa dengan keluar keringat itu saya sehat. Dan Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih, Biasanya juga setelah kita mengeluarkan keringat, Kita haus, Dan akhirnya kita membutuhkan air, Yang ingin menyegarkan tubuh kita. Saya ambil contoh, Ketika saya minum, Karena saya haus. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, Apa yang terjadi dalam tubuh saya, Ketika saya sudah menikmati air minum ini? Artinya ada satu kesegaran baru. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih, Dalam cerita ini disampaikan di dalam bacaan pada malam hari ini, Bagian ayatnya yang ke-6. Di situ diceritakan Yohanes fasal 4 ayat 6, Di situ terdapat sumur Yaakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Disampaikan bahwa Yesus sangat letih. Dan Yohanes mau menjelaskan, Bahwa Yesus adalah manusia yang juga mengalami kehausan dalam tubuhnya. Yesus juga secara pribadi yang membutuhkan cairan dalam tubuhnya, Untuk melanjutkan kegiatan pengajarannya bersama-sama dengan para murid. Itu Yesus yang kita imani sebagai Tuhan. Karenanya Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih, Dalam percakapan ini kita kembali memperhatikan bahwa, Ketika Yesus dalam kondisi letih, Lalu diceritakan pada ayat 7, Ia berjumpa dengan seorang perempuan. Bagian ayat 7 dikatakan, Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Di jam siang, Di saat orang tidak melakukan aktivitas seorang perempuan Samaria, Yang memang sangat tertutup, Tetapi juga ia punya pengalaman dalam kehidupan pribadinya. Pengalaman yang tentunya disoroti oleh banyak orang. Sehingga ia sembunyi-sembunyi, Dan ternyata ia bertemu dengan Yesus. Nah Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang kekasih, Apa yang diceritakan di dalam bacaan hari ini? Bahwa Yesus memulai percakapannya dengan seorang perempuan, Yang tak disangka-sangka adalah seorang perempuan Samaria. Nah hal yang menarik yang ditampilkan dalam kesaksian Yohanes, Pada bacaan kita hari ini adalah bobot percakapan Yesus. Bobot percakapan Yesus yang diuraikan di dalam perikot bacaan malam hari ini, Ia menawarkan jalan kehidupan bagi perempuan Samaria. Jadi kalau kita perhatikan ayat yang ke-16, Dalam dialog itu dikatakan, Yesus berkata kepadanya, Pergilah panggil suamimu dan datang ke sini. Lalu jawabannya, Aku tidak mempunyai suami. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang kekasih, Bacaan ayatnya yang ke-16, Ketika Yesus berkata, Pergilah panggil suamimu. Yesus sesungguhnya akan memulihkan bukan hanya kehidupan perempuan Samaria itu. Tapi Yesus juga mau memulihkan seisi rumah tangganya. Karena dikatakan bahwa ternyata yang tinggal bersama dia juga bukan suaminya. Bahkan dikatakan dalam bacaan ayat 18, Engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dan ibu Bapak dan Saudara-saudara yang kekasih dalam kehidupan masyarakat modern kita tahu bahwa ketika seorang perempuan dalam bacaan kitab hari ini sampai lima berarti ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya. Ada yang belum selesai dalam kehidupan pribadinya. Karena itu Yesus katakan bahwa ia punya kerinduan untuk memulihkan. Jadi sesungguhnya ibu Bapak dan Saudara-saudara yang kekasih apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria dalam bacaan alkitab hari ini. Bahwa Yesus sangat tahu apa yang diperlukan. Yang diperlukan ternyata adalah pemulihan kehidupan rumah tangganya. Ternyata adalah pemulihan relasi dalam urusan rumah tangga. Yesus tahu persoalan hidupnya. Karenanya ketika di dalam bacaan ini disampaikan bahwa pada akhirnya memang ia katakan bahwa Yesus sangat mengetahui kehidupan masa lalu sang perempuan Samaria itu. Nah ibu Bapak, Saudara-saudara, Yesus juga tahu saat ini apa masalah hidup kita. Yesus sangat tahu urusan kita yang sangat privat sekalipun Yesus tahu. Karenanya mari kita membuka diri. Sebagaimana di dalam bacaan alkitab hari ini disampaikan bahwa perempuan itu sekalipun dia tidak membuka diri tapi Yesus tahu. Tapi kita ketika punya persoalan-persoalan dalam hidup rumah tangga, dalam relasi, mari kita membuka diri maka kita akan menikmati hidup yang baru. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih, apa yang diungkapkan pada ayat selanjutnya pada bacaan alkitab hari ini bagian ayat 21 sampai 24. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih, pada malam hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita mari menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Media virtual yang dilakukan sekarang ini dalam suasana atau situasi pandemi COVID. Mari kita memahaminya seperti ini bahwa para pelayan Tuhan sedang melayani Tuhan. Para pelayan Tuhan lewat media virtual sedang melayani Tuhan, sedang mewartakan berita sukacita. Nah Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih, para pelayan Tuhan tidak sedang menciptakan panggung. Mengikuti selera manusia, tetapi para pelayan Tuhan sedang menjalankan tugas yang Tuhan percayakan. Sama seperti Yohanes ketika membuat surat kepada jemaat yang mayoritas adalah kelompok orang-orang Yunani. Apa yang dikatakan di dalam bacaan Yohanes fasal 20 ayat 31. Yohanes berkata, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Dan itu artinya Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih. Kita semua mari menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Baik dalam kegiatan ibadah minggu maupun ibadah pelkat PKP-PKB. Artinya kita mau menyembah Allah dalam roh dan firman Tuhan yang diberitakan secara virtual lewat online. Itu mau mengingatkan menegur kita bahwa kita sekarang sedang berjumpa dalam bersama-sama dalam satu kesatuan dengan Allah. Sehingga kita selaku gereja hari ini kita mau menyembah Allah dalam roh. Bahwa Allah menyatukan dirinya dengan kita dan Allah menghendaki kita berubah. Pandemi COVID-19 merubah segalanya. Cara berpikir kita, ucapan-ucapan kita, tingkah laku kita. Khususnya dalam peribadahan kita, dalam penyembahan kita kepada Allah. Mari Bapak Ibu, sama seperti yang saya katakan dalam ibadah hari minggu yang lalu. Marilah kita menjadi penyembah-penyembah Allah yang kita sembah dalam Kristus. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukalah hati kita, sehingga roh kudus tetap bertata berkuasa membaharui kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh perempuan Samaria. Yesus menyapa dan akhirnya ada satu perubahan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton.